Halo semua perkenalkan nama aku Galenggaranto jadi di sini aku akan membahas topik cara belajar Photoshop nah jadi di pembahasan kita kita belajar soal Photoshop ini dari proses input file sampai export file jadi ada beberapa poin yang aku buat untuk belajar Photoshop itu apa aja sih yang harus diketahui pertama Photoshop sendiri ya Photoshop itu software desain yang berbasis apa ya berbasis berbasis pixel jadi bukan faktor triki buat bikin gambar atau desain yang tampilannya HD atau HD triki jadi ada beberapa optimasi yang harus dilakukan biar hasil export dari desainnya itu tetap jelas dilihat dan enggak pecah gitu nah pertama-tama tak akan belajar soal menu bar menu-menu apa aja yang ada di Photoshop kita akan mulai dari awalnya jadi di awal ini tampilan homenya tampilan homenya di sini ada create menu create new create new ini kita akan bikin dokumen baru ada banyak banget template ukurannya dari landscape dan ukuran print art ilustrasi pada web font dan lain-lain ini create new kita akan bikin kanvas sedangkan di open kita untuk membuka file seperti file gambar ataupun file PSD ini file PSD yang diperuntukkan untuk Photoshop nah kalau kita udah paham ini kalau ini untuk membuka file yang udah kita bikin sebelumnya untuk open dan create create new ini kita bikin baru bikin dokumen baru nah oke kemudian kita akan belajar soal menu bar yang ada di atas menubar yang ada di atas ini ada file edit image layer dan sampai help yang pastinya kita yang akan pakai ini adalah file file new ini artinya kita bikin baru seperti ini create new sama fungsinya dan open juga sama juga fungsinya seperti open ini nanti yang benar-benar kita akan pakai adalah kita pakai save atau save as sampai export ini aja itu aja bagian edit bagian edit ini enggak banyak karena kita akan pakai tools yang ada di di workspacenya kita terus image layer type select semuanya ini nah nanti kita akan pelajari sambil berjalannya kemudian nanti mungkin filter dan yang pastinya ini ada beberapa window yang harus aktif Hai tolong dicatat window nya ada karakter terus ada layer ada paragraf ada properties ya cuman itu aja oke kemudian kita akan belajar navigasi kita akan belajar navigasi navigasi yang paling umum seperti zoom in zoom out nah ada beberapa kondisi ketika kita udah ngezoomnya udah gede banget kayak gini kita mau ke sebelah sini mau ke bagian sebelah sini tuh sulit caranya kita bisa pakai tools yang ada di sini lihat lihat kursornya ini ada namanya hand tool kita bisa nge grab kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini kita akan bagian spasi kita tekan sekali aja kita grab kalau spasinya kita lepas juga dia akan lepas nah gitu gitu ya selamat menikmati